Intro Lee Dong Wook akui terbebani bintangi Tale of the Nine Talents karena kesuksesan drama Goblin Lee Dong Wook bakal segera menyapa penonton lewat drama terbarunya Tale of the Nine Talents Jelang tayang, aktor ganteng itu ikut ambil bagian dalam jumpa pers virtual yang diadakan tim produksi pada Rabu 7 Oktober Dalam jumpa pers itu, Lee Dong Wook berbagi pemikiran jujurnya tentang kesuksesannya bersama Goblin Mantan kekasih Susie itu merasa bahwa sebagian besar kesuksesan harus dikreditkan ke para penulis Lee Dong Wook mengklaim bahwa semua yang dia coba lakukan adalah dengan mengikuti naskah Ini adalah dunia fantasi yang didirikan secara khusus oleh para penulis untuk alasan yang bagus Beralih membahas Tale of the Nine Talents, Lee Dong Wook mengungkapkan bahwa pengalaman itu unik dan segar baginya Cerita drama baru TVN ini memadukan realitas dan fantasi dengan cara yang menyegarkan Lee Dong Wook telah terpikat sejak mendapat tawaran casting Namun karena tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya meningkat, Lee Dong Wook tidak dapat memungkiri bahwa dia merasa terbebani oleh kesuksesan masa lalunya bersama Goblin Karena Goblin dan Tale of the Nine Talents sama-sama berjendre roman fantasi, Lee Dong Wook mengungkapkan bahwa dia merasa terpengaruh olehnya Lee Dong Wook tentu saja tidak ingin mengecewakan penggemar setianya Ia berjanji untuk mencoba menunjukkan sisi yang berbeda dan lebih baru dari dirinya dalam Tale of the Nine Talents Tale of the Nine Talents mengikuti kehidupan Gumiho Yeon yang diperankan oleh Lee Dong Wook Yang pernah memerintah sebagai dewa yang hidup di pegunungan Baik Dudekan Namun sekarang bekerja sebagai semacam pejabat publik antara dunia ini dan dunia bawah Tugas utamanya adalah membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh mereka yang mengganggu dunia orang hidup Sambil bersembunyi dibalik gedok dongeng Yeon memiliki penampilan yang menakjubkan, kecerdasan tinggi dan kemampuan atletik yang hebat Namun ia terlalu percaya diri dan terkadang bisa menjadi orang yang kejam Sementara itu, Tale of the Nine Talents dipersiapkan sebagai pengganti Flower of Evil Yang baru saja tamat di slot Rabu Kamis Malam